dan ada juga kohol yang mengatakan dan disalahpahami koholnya itu ngawasi ulama'iku kan nenek koholnya ngawasi ulama'iku lebih baik dari ibadah sekian tahun ini itu salah dipahami pemahamannya betul ngawasi biasa ngawasi dalam rangka menimba ilmu artinya apa? dia belajar akhlak sampai ngawasi ulama' tindak lakunya ulama' mengawasi cara duduk EBY, cara berjalan EBY ketika mengajar EBY ketika dia berhadapan dengan orang yang pintar EBY ketika dia berhadapan dengan orang yang awam EBY itu jendengi ngawasi ulama' itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun maksudnya itu belajar belajar akhlak kalau tidak pahamnya ngawasi terus anggris ngawasi terus oleh apa sesuatu yang gaib sekiranya, ngawasi ulama' itu malah EBY salah paham yakni ngawasi maksudnya belajar 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 akhlak mulanya ulama' ulama' GBY maksudnya itu ketika di majelis ta'alim gurunya itu diawasi dia belajar akhlak bagaimana cara bicara bagaimana menghadapi orang wajahnya bagaimana ketika bertemu orang itu bagaimana itu dipelajari terus dicontoh maksudnya itu belajar akhlak mulanya termasuk Sheikh Mokbil itu dulu ketika di Yaman ketika di Yaman pertama kali di Yaman disitu orang-orang masih orang-orang awam datang ke majelis itu ga gelem kadang dakwah dimusuhi Sheikh Mokbil itu ketika setelah bermajelis ngelipati cah nom nom yang ngeladirah ga gelem sholat yang ngeladirah-ngeladirah itu disalamnya Assalamualaikum dijak salaman itu akhlak dan itu harus dicontoh karena apa itu untuk menyebarkan dakwah Islam akhirnya dakwah berkembang cah nom nom yang maunya benci malah seneng roh sikapin tawadu'i ulama' tersebut jadi ulama' itu mulanya ditulok bagaimana cara dia menghadapi orang kok terusan pepeh ulama' terusan sifatnya itu itu juga dicontoh mulanya yang dimaksud ngawasi ulama' itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun itu termasuk maksudnya belajar ahlak jadi ulama' memang diawasi dalam rangka dipelajari sifat-sifat ahlak-akhlak yang pun salah paham orang awam pun salah paham disampaikan dari kemarin pokoknya dia sholatnya orang ulama' itu tidak dicontoh ulama' sergap ngaji dia merah melakuk sergap ngaji ulama' apa yang melakukan ibadah dia tidak melakuk ibadah pokoknya dia tidak diperdaman yang harus menyebabkan itu melakuk melebur suar suar itu mwtn 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 duduk di tempat manapun itu tidak luput dari membicarakan ilmu tidak akan mungkin luput ataupun memang luput tidak membicarakan tapi akhlaknya itu akan menunjukkan ilmu yang ada pada diri dirinya mwtn jadi tetap ketika bersama ulama' atau melihat ulama' pasti ada ilmu di situ yang bisa diambil dan ditiru di contoh mwtn 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 harus menyentuh, mampu salah paham terus menyentuh, ikut kan masyarakat yang orang awam salah paham kan gak ngomong deh, gak ikut, tamalannya gak ikut, tapi dia selalu pemahamannya salah, dia selalu ngawasi, pada ibadah sekian tahun berarti dia selalu menyentuh ibadah untuk ganjaran dia gak ngelakuin ibadah yang menyentuh akhlaknya ulama itu emang juga untuk ganjaran, kan ngomong deh tapi minimal yuk enak berame-ramenan ada yang seneng kan, lumayan kan, jaman nabi kan ahli-ahli masyarakat pun ikut perang kan, tapi tetep aja ada hal-hal yang seperti itu, kadang-kadang awam, gak seneng, gak beragama pun kadang-kadang ketika beragama, kena masalah pun kadang juga dibelani, karena apa kehendaki aku lawan dakwai dewi, kadang-kadang seperti itu dan itu banyak terjadi, itu atas dasar biasanya atas nama kemanusiaan jadi akih sahabat juga ngerti tentang hal ini, akih karena apa? karena direhasiakan oleh Rasulullah hanya sahabat-sahabat tertentu saya ngerti ini termasuk ikih kayaan hadis ikih kayaan jadi, hadis tentang bahwasanya hambaiku newes bertawukit dia mendapatkan hak untuk tidak disiksa itu tidak semua sahabat tau mulainya sahabat nabi yang riwayatnya hadis iki yang riwayatnya hadis iki lo yuk itu riwayatnya rata-rata di akhir kehidupan di akhir kehidupan lagi di riwayat saking seringnya dia di ngerti hadis ikih kayaan nabi dia takut menyembunyikan ilmu akhirnya disampaikan maka apa? pesanin nabi tidak boleh disampaikan sembarangan jadi tidak semua sahabat sahabat pun berkelas-kelas kalau yang kelasnya ilmu ini bisa menerima sama seperti kita sekarang juga berkelas-kelas gak sama jadi nabi Muhammad ada murid khusus ada murid umum ada sahabat khusus ada sahabat umum sama jadi sahabat khusus ini di doi yang umum tak sampai di akhir-akhir nabi Muhammad Muhammad ojo kan ojo maka apa? muda apa? muda iti itikal yakni apa pasrah bongkoan orang gelam amal orang awam kan ada orang dendari yang ngawasi ulama sampai pada ibadah sekian tahun dia terus ngawasih itu gak gelam ibadah ibadah padahal maksudnya ngawasih itu ngawasih tindak lakunya ulama ngawasih akhlak ulama terus dicontoh maksudnya dia menggolih ilmu caranya ibadah caranya wudhu ulama yang diawasi terus dicontoh dia oleh ilmu sehingga itu lebih baik daripada ibadah sekian tahun ibadah sekian tahun dia menggolih ilmu nganggur terus dia salah paham dia salah paham terus dia menggolih ngawasih tindak lakunya salah paham kan nonton jadi ngawasih ulama pada ibadah sekian tahun maksudnya itu mengawasih tindak lakunya dipelajari ilmu ulama mau cara 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 ngomongnya menghadapi orang awam dipelajari terus dicontoh dicontoh